Terima kasih. Di rumah kayak ganti warna tembok, nge-chat sendiri, terus beli barannya, terus bikin sendiri gitu. Seperti pikiran pengen ke Jepang atau apa? Sebenernya aku pengen ke Jepang, tapi kan kalau ke Jepang kan aku pasti 2 minggu karantina disana. Dan balik kesinipun aku 2 minggu karantina kan, berarti ya total 1 bulan atau 2 bulan aku gak bisa kerja gitu kan. Jadi ya mau gak mau aku belum bisa ke Jepang, cuman ya semoga aku nanti bisa ke Jepang dan semoga PSBB juga udah cepat selesai, virus juga cepat selesai. Terakhir kapan? Terakhir aku bulan April ya? Bulan April kemarin. Terus berapa mungkin protokoller disana dan dari sini disana ada? Ada perbedaannya gak? Sebenernya sih sama aja sih, cuman di Jepang juga ya sama aja kayak virus, cuman kalau di Jepang udah mulai beraktivitas biasa, jadi gak begitu ketat banget gitu. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin masih kena virusnya kan masih banyak, jadinya kan masih ketat, jadi ya bedanya cuma itu aja sih. Ada kesempatan gak sih dalam arti ya ada beberapa yang kayak ditahan atau seperti apa, kalau misalnya disana atau dari sana disana disini? Enggak sih. Kalau udah cek badan semua, udah tes semua, bisa kok aman aja. Protokoller apa sih yang paling pusing kamu ini ya, maksudnya lebih protek, protek apa gitu yang lain, tentunya dengan pandemi ini? Apa ya, pandemi ini kan ya semua orang pasti pusing ya, pasti stres juga, dan ada yang kerjanya gak lancar juga, dan kalau toko-toko leserang gitu kan belum bisa buka kan. Jadi ya mungkin semua orang yang pasti susah juga, dan aku pun kena juga gitu, tapi kan ya gimana caranya kita tetap bahagia gitu. Jadi aku juga mikir kayak, yaudah deh di rumah, bisanya apain ya, yaudah aku ngecat tembok sendiri aja coba gitu. Jadi kayak harus aku juga usaha biar aku juga tetap bisa bahagia dan bisa tetap semangat gitu. Itu iseng banget ngecat tembok, apa emang pengen ganti atau gimana? Tadinya kan pengen ganti, cuman kan gak mungkin sekarang panggil tekan-tekan yang kayak ngecat gitu kan, jadi siapa tau aku bisa sendiri gitu. Kalau emang jelek, yaudah nanti kalau udah bisa panggil orang, ya panggil aja gitu. Cuman kan aku isen-isen, cuman hasilnya tuh lumayan bagus gitu, jadi yaudah aku kayak tetap ngecat sendiri. Apa enggak? Lumayan pegel sih dan lumayan capek ya, jadi aku kayak mikir, wah kalau tukang yang ngecat tuh pintar banget ya gitu, jadi profesional banget ya gitu. Aku tuh bukan orang tukang chat, jadi kayak pasti ada yang jelek, ada yang kurang bagus gitu. Tapi yaudah gak apa-apa gitu, aku tetap senang dan aku tetap bahagia gitu. Sendiri ngecatnya apa ada yang bantuin? Aku sendiri, bener-bener sendiri. Jadi lumayan capek sih, tapi lumayan ngisi waktu ya, daripada bosen duduk nonton TV atau gimana kan, dari para bingung mau ngapain, mendingan ada kerjaannya gitu. Lain ngecat mungkin bener-benerin apa kayak tukang gitu? Aku suka ngecat beli barannya kayak buat meja make up gitu kan, tapi kalau pesen kan pasti datangnya kayak pisah-pisah gitu kan, jadi aku bikin sendiri kayak dipasang-pasang gitu.